Batu Akik sempat booming di masyarakat Palembang pada tahun 2014-2015 lalu Bahkan sepanjang jalan sudirman di kawasan Cinde dipenuhi oleh penjual batu akik Namun sayangnya demam batu akik tersebut kembali redup di tahun berikutnya Dan hanya beberapa penjual batu akik saja yang bertahan di sana Jelang paksanaan ASEAN Games tahun 2018 ini ternyata mulai bermunculan kembali penjual batu akik di sejumlah sudut kota Palembang Seperti yang terpantau di dekat objek wisata Bukit Siguntang, Palembang ini Batu akik mulai marak diperdagangkan Yanto salah seorang penjual batu akik mengaku mengambil momen jelang ASEAN Games ini untuk menjual kembali batu akik koleksinya Bahkan ia menyiapkan seribu batu akik baik dari lokal sumsel maupun dari daerah lain di Indonesia Ia pun menjual batu akik tersebut cukup terjangkau yakni mulai harga 50.000 rupiah hingga 200.000 rupiah Bahkan ia juga menyediakan jasa asah batu akik dengan upah 25.000 saja Sementara itu Indra salah seorang warga Palembang mengatakan Ia yakin batu akik asal sumsel seperti Sepritus atau Solar akan laris di beli wisatawan saat perhelatan ASEAN Games bulan Agustus nanti Kalau kami gemar batu akik sebelum musim Pak Sebelum musim sudah gemar, tambah musim tambah gemar Iya, karena batu ini bagi kami termasuk yang abadi Pak Iya, kalau bunga bisa layu, kalau batu tidak bisa layu Pak Kami pikir peluangnya bagus Karena yang datang ke Palembang ini pulangnya pasti bawa oleh-oleh Kalau pakaian pasti, tapi kalau batu itu kesannya lebih, apa ya Lebih, lebih dalam kesannya Ditambahkan Indra, momen ASEAN Games tahun 2018 ini sangat tepat untuk mengenalkan kembali batu akik asal sumsel Yang memang terkenal memiliki kualitas terbaik